selamat menikmati nah jadi kita itu belajar tentang peluang, peluang ini adalah pembelajaran kelas 9 sebetulnya nah peluang kalau lebih luasnya lagi itu sangat luas, tapi SMP itu kita persepin saja tapi nanti ketika kalian misalkan ke UPI atau ke jurusan manapun ya ada matematikanya, pasti ketemu lagi dengan peluang, tapi peluangnya tingkat tinggi jadi kalau SMP itu peluangnya hanya dasarnya saja nah peluang ini disajikan ya dengan berbagai aturan yang kita pakai peluangnya adalah uang, dadu kartu bridge kalau enggak nanti ada juga seperti kelereng itu lebih luas lagi kita persempit saja dulu disini karena kita online ya jadi maksudnya gambaran saja dulu biar kamu nanti akan lebih mengerti apa yang disebut peluang itu ketika nanti ada soal OSN tentang peluang jadi maksudnya itu ya nah peluang itu apa? peluang itu tadi udah disebutkan bahwa peluang itu adalah sebuah kesempatan kesempatan apa? kesempatan sesuatu misalnya gini ya hari ini hujan kayaknya mendung ya ah kayaknya peluangnya seratus enggak seratus persen kalau seratus persen itu pasti kepastian jadi gini oh hari ini pasti hujan nah peluangnya itu satu nah kalau ragu peluangnya setengah hari ini kayaknya ragu deh ah peluangnya setengah aja deh jadi sesuatu yang diungkapkan ketika kita ragu setengah ketika kita tidak ungkit itu nol peluangnya jadi peluang itu antara nol dan satu ah saya ragu ya kalau misalnya saya pacaran sama dia dia nerima apa enggak saya sama aku ah berarti peluangnya setengah deh buat dia gitu contoh tapi kalau misalnya saya pacaran sama dia ah kayaknya aku diterima deh ah pasti diterima berarti peluangnya satu loh buat dia gitu nah itu ya jadi peluang itu kayak gitu ada satu ada nol ada setengah yang jelas peluang itu harus dalam bentuk pecahan nah masih bingung pasti kita lihat ke angka rupiah nih yang ada di gambar ini uang koin 500 rupiah ya kamu tau gak uang koin 500 rupiah itu ada yang ada dua dua sisi ya ada Garuda eh apa sih Garuda apa burung 500 rupiah lupa kok mana gak ada ada contoh gak 500 rupiah itu apa sisi sisi sebelahnya apa sih pasti ada gambar Garuda kalau gak burung ya betul gak halo jangan tidur Garuda 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 ya nah disini yang diperlihatkan satu sisi sebetulnya ada dua sisi jadi sisi uang itu ada dua ya kalau dadu sisinya berapa enam enam ya enam kita gunakan tiga aja dulu kartu bridge tau gak kartu remi kartu untuk permainan inget pernah lihat pernah bu pernah ya nah ini kartu remi atau kartu bridge namanya nah kamu tuh harus tau jumlahnya ada berapa 52 52 52 52 52 52 52 iya karena masing-masing ada apa disitu ada hati ada jantung tempe keriting ya nah kalian boleh isi nanti ada dua permukaan ya maksudnya permukaan uang ini yaitu angka ditulis apa kalau angka 500 100 bukan A besar tulisannya jadi silahkan kamu sambil isi ya angka itu ditulis A besar gitu ya kemudian gambar permukaan gambar kita tulis G besar jangan huruf kecil bisa dimengerti bisa bu iya gak jelas bu suaranya gak jelas wala gimana caranya tuh gak jelas kenapa ya gak ya bu putus-putus oh iya bentar putus-putus apa lagi ini ini ya kalau yang satunya aku buka ya internetnya ini internet kurang memadai mungkin karena baterainya apa apa karena aku terlalu jauh ngomongnya ya kurang ibu kalau yang buat koin rumusnya ada pangkat ya bukan koin gak ada jadi tadi kamu isi ini ya apa namanya kamu isi dengan huruf A besar ya sudah diisi dengan huruf A besar ini aku gak bisa ini lagi ini udah optimal ya suaranya diisi dengan huruf A besar seperti itu kemudian yang gambar berarti diisi dengan huruf G besar jadi uang itu A dan G kalau satu ya satu mata uang karena nanti ada dua mata uang ada tiga mata uang kayak gitu sampai sini ngerti gak cara penulisannya aja dulu ngerti gak ngerti bu ngerti ya jadi untuk gambar untuk satu mata uang A dan G artinya angka dan gambar nah sekarang mata dadu permukaan mata dadu ada berapa 6 silahkan 6 angka 6 seperti itu silahkan ditulis angka 6 ya nah kemudian mata dadu nah ada matanya kan 1 ya tulis disini 1 1 nya angka 1 aja kayak gitu kemudian berapa lagi 2 2 2 nya ke bawah ya terus berapa berapa lagi 3 3 3 tulis lagi terus disini di atas 4 4 terus berapa lagi 5 5 terus berapa lagi 6 6 ada yang 7 gak 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 ada jadi permukaan dadu itu 1 sampai 6 ya nah catat di otak ya 1 sampai 6 nah sekarang catat aja dulu di otak ya terdiri dari isinya isi dengan angka ya nah untuk jantung ini jantung ada berapa apa ya dalam ada as king queen joker eh apa lagi jumlahnya tau gak 15 15 bener 15 ada yang lain 13 15 atau 13 kebak kita lihat 13 13 kalau hati ada berapa 13 sama kalau tempe tempe ada berapa 13 13 ingetin ya, kalau keriting kita belajar untuk olimpiade 13 olimpiade matematika 13 13 oke, jadi jumlah seluruhnya berapa nih kartu bris 52 52 ya, kita ingetin ya 52, benarkah kita klik yuk, finish ibu, jokernya diambil gak bu? enggak, enggak diambil jokernya tuh enggak diambil jokernya tuh enggak diambil jokernya enggak diambil berarti benar jawabannya yang kalian sebutkan tadi itu benar jawabannya ya semuanya nah untuk konten ini aja dulu udah ngerti? mata dadu ada berarti mata dadu ada ada berapa? ada 6 ada 6 terus apa aja? 1 1 2 3 4 5 6 6 itu mata dadunya terus uang apa aja permukaannya A G A sama G sama G angka dan gambar atau A dan B kalau kartu bris 13 13 13 untuk jantung 13 13 ya dan seterusnya ya untuk hati semuanya jadi jumlah semuanya ada berapa? 52 52 52 52 52 ingetin ya ingetin terus sekarang ke sini coba klik lagi silahkan kita bareng-bareng lagi nah kalian harus tahu untuk satu mata uang tadi udah dikasih tahu coba kamu isi aja dulu sekarang tanpa aku kasih tahu ya satu mata uang tadi apa? jumlahnya berapa? yang kotak atas nih ya kemudian dua mata uang kamu kawinkan tau gak? dikawinkan tuh kayak gini kan mata uang itu satu dengan satu berarti kawinkan satu dengan satu ya A dengan A ini kita tulis disini kita klik yaitu jadi A A kayak gitu karena A dengan A gitu jadi di apa ya kalau dikalikan misalkan perkaliannya tau gak kalian pakai kotak satu kali satu dua kali satu dua kan gitu ya ini mah bukan angka tapi AG artinya ini satu mata uang dengan satu mata uang lainnya atau jadi dua mata uang dua mata uang kan kalau satu mata uang itu AG itu namanya titik sampel ya kalau AG-AG ini namanya ruang sampel jadi ada titik sampel ada ruang sampel nah titik sampel jadi kalian sekarang gunakan atau tulis titik sampelnya contoh ini ini titik sampelnya nah lihat jadi AA kamu tau gak disini jadi isi apa yang ini isinya apa AG seperti itu ya kamu coba nah ini untuk tiga mata uang tiga mata uang kalau disini nah lihat tiga mata uang itu tadi yang hasil ini yang ini kan dua mata uang yang atas ini satu mata uang nah kita kahwinkan lagi disini jadi apa coba oh gak itu AA AA jadi AA gitu kan jumlahnya silahkan tulis ada berapa kemudian satu buah oh ini kalau satu buah dadu tadi sudah tahu ya disini disini tulis dulu LKPD nya semua silahkan diisi disini disini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa pelamat menikmati selesai 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 usai selesai 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 udah pada Salahnya di mana, tuh? Tidak ditunjukkan, ya. Isinya. Oh, iya. Oh, kayaknya permasalahannya adalah cara meletakkan A, G-nya, ya, kayaknya. Cara meletakkan A, 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 G, gitu, ya. Ya, sudah. Jadi, cara meletakannya seperti ini, lihat. Emang tidak boleh salah, cara meletakkan juga, ya, harus berurutan. Artinya, tidak boleh ketuker. Nah, kalau ketuker, udah. Salah. Kalau di sini, kalau di LKPD, ya. Nah, jadi, satu mata uang apa tadi? Sudah, tahu ya? A? A, G. G, ya kan? A, G. Ada berapa? Ada? Dua. Dua. Kemudian, dua mata uang, kita isi ini dulu. Baru nanti isi di atas. Yang pertama apa? A, A. A, ya. Kita ketik A. A. Huruf besar semua. Kemudian, kalau ini apa? A, G. A, G. Nah, kenapa A, G? Kenapa? Kenapa A dulu? Jadi, yang... Karena yang pinggir. Sebelah kiri dulu. Yang di... Apa? Yang di pinggir. Yang di sebut pertama, ya. Kalau yang ini apa? G, A. G, A. G, A. Betul. Ini G, A. Jangan A, G, ya. Tapi, G, A. Kemudian, yang ini? G, G. G, G. G, G. Nah, baru kita isikan di sini. Dua mata uang. Nah, ini apa? Kalau dua mata uang itu ternyata kan. Kalau satu mata uang tadi, A, G. Ih, kok susah banget ini. Mau ngetik? A, A. Tadi, satu mata uang, A dan G. Kalau dua mata uang, A, A. Kemudian, A, G. G. A, G. G, A. G, A. G, A. G, A. Terus, G, G. Eh, G-nya besar semua. Ada berapa? Ada empat. Empat. Gitu isinya, ya. Nah, jadi ada empat. Kalau dua mata uang. Seperti itu. Kalau satu mata uang, dua. Ya. Ini namanya titik sampel dan ruang sampel. Yang namanya titik sampel, itu A. A, A-nya, A, G-nya itu titik sampelnya. Kalau ini, apa namanya ini? Kayak yang perkalian ini, yang kotak-kotak itu, itu namanya ruang sampel. Jadi, kalian harus mengenal titik sampel dan ruang sampel. Yuk, yang tiga mata uang. Nah, yang tiga mata uang ini, ini perkalian antara dua mata uang dengan satu mata uang. Yang dua mata uang kan tadi, A, 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 G, G, A, G, G, G ya. Nah, itu dua mata uang. Kawinkan lagi dengan satu mata uang. Jadi, tiga mata uang. Seperti itu, ya. Makanya atasnya A, 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 G, G, A, G, G. Itu dari dua mata uang tadi. Kali-kali dengan satu mata uang. Maka yang kotak pertama adalah A, 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 G. Oke. Yang kedua apa? A, 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 G, A, G, A, G. Yang ketiga apa? A, G, A, 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 G, A. Betul. Yang keempat? A, G, G. A, G, G. Betul. Yang kelima? GAA 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 Kalau yang ke-6 GAA 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 Yang ke-7 GGA GGA GAA Yang ke-8 GG GG GGG Oke, jadi jumlahnya ada berapa? 8 8 8 Jadi, titik sampel 3 mata uang itu ada 8 Ya Ibu ngitung 8-nya dari mana? Ya, gimana pertanyaannya? Silahkan Ibu ngitung 8-nya dari mana? Soalnya aku tadi ngitungnya itu Dari A-nya sampai G-nya juga Sama G-nya aku ambil Jadinya akan salah Aku hasilnya 10 Bukan 8 Itu ambil 8 dari mana? Dari kotak 8 memang ada 8 Coba hitung otaknya Coba hitung otaknya Dikira aku tuh Yang A sama G Yang warna merahnya juga diambil Oh, enggak Enggak Hasilnya aja Hasil perkawinannya aja ya Jadi 8 Ya Ngerti ya? Oke? Ngerti, Bu Nah, sekarang satu mata dadu Iseng lagi Disini ditanyain lagi Udah, tulis aja Satu Mata satu ya Mata satu ya Dua Mata dua Terus apa? Tiga 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 Empat Lima 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 Enam Soalnya nanti ada dua mata dadu Makanya diingetin lagi Enam Berapa sumbanya? Enam ya? Enam Soalnya nanti ada dua mata dadu Nanti diingetin lagi Dua mata dadu seperti apa? Kita lihat Berarti yang kalian isi tadi Betul semua Kayak gitu isinya Untuk titik sampel dan ruang sampel Mata uang Satu mata uang Dua mata uang Tiga mata uang Udah ngerti? Halo? Udah bu Udah bu Betul ya Udah-mudahan ngetik Udah-mudahan bisa dipahami Ya Oke Sekarang yang ketiga Silahkan diklik Lagi Peluang Tiga Nah Jadi Hari ini Intinya Adalah ini Soal mencari Peluang Ya Penulisan peluang Itu seperti ini Ini ya Udah digedai Nah Nah ini P genap Jadi Kau ditanyakan Berapa peluang Mata genap Nah berarti Tulisnya P Kurung Harusnya pakai mata Kenapa aku lupa? Mata genap Nah ini Aku lupa nih Harusnya pakai mata Jadi tergantung Pertanyaannya Kalau pertanyaannya Peluang muncul Mata genap Nah itu disitunya P Mata genap Nah gimana Cara mencarinya? Disini Kita harus Tahu titik sampel Dan ruang sampel Harus hapa Kalau tidak hapa Tidak bisa jawab Ini Gitu Peluang Suatu kejadian Peluang muncul Mata genap Kita kembali lagi Atau gimana nih? Ke yang tadi Tahu kan Sebuah mata dadu Tadi mata dadu Ada berapa aja Tolong sebutin Satu Dua Tiga Lima Lima Enam Sekarang Kalau aku tanya Peluang Mata ganjil Apa aja sih angkanya? Ganjil? Satu Satu Tiga Lima Lima Tiga Lima Tiga Lima Tujuh masuk gak? Kan tujuh ganjil? Enggak Karena tidak ada Betul sekali Karena tidak ada Ya Jadi kalau Genap Tahu kan ya Nah sekarang Berapa peluang Kurang dari empat Mata yang kurang dari empat Berarti angka berapa aja? Satu Dua Tiga Nah Ya seperti itu Ya Jadi disini Pertanyaannya adalah Peluang muncul Mata genap Pada sebuah mata dadu Sebuah ya Disini ada kata-kata Sebuah Berarti mata dadu Titik sampelnya Ada enam Ruang sampelnya tadi Satu Dua Tiga 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 Lima Enam Gitu ya Nah titik sampelnya Kamu sebutin Disini Kemudian mata genap Kamu sebutkan Nah ini Lihat Ini apa sih isinya? Ini isinya Adalah Peluang mata genap Itu Angkanya ada berapa sih? Tiga Tiga ya? Nah Tulis tiga disini nanti Tiga Kenapa? Karena mata genapnya ada tiga Ya itu berapa aja? Nah sebutin Tadi di atas Per Dua Empat enam Ah ya betul Terus per berapa? Kenapa per enam? Selalu per enam Karena Ini adalah Sebuah dadu Titik sampelnya Enam Berarti harus per enam Gitu Karena sebuah mata dadu Lalu Harus diperkecil Jadi pecahannya Harus paling sederhana Masing-masing Dibagi berapa? Supaya Dibagi dua Tiga per enam Perkecil? Dibagi tiga Dibagi tiga Dibagi tiga Dibagi tiga Perkecil ya Nah sekarang Peluang Dua angka Dan satu gambar Pada Tiga mata uang Nah Titik sampel Tiga mata uang Kamu kan tahu Titik sampel Tadi Tiga mata uang ya? Ada apa aja? A-A-A A sama A-A-G G-A-G Gitu kan? A-A-A Pokoknya sebutin Semuanya Urutannya harus sama Kayak yang tadi Satu sampai delapan ya Kemudian Yang memuat Dua angka Satu gambar Artinya Nah begini A-A-G Nah itu dua Dua angka Satu gambar Karena A-A-G A-nya dua G-nya satu Gitu Nah cari Ada berapa biji Sebutkan Semua Tapi berurutan ya Berurutan Seperti yang tadi Yang LKPD Yang sebelumnya Gitu Jadi harus Urutannya Yang pertama Apa Kedua Apa Ketiga Ngerti gak Yang dua Angka Satu gambar Kalau A-A-A Nah itu Tiga angka Kalau G-G-G Berarti Tiga gambar Tapi kalau A-G-A A-A-G Nah itu Dua angka Satu gambar Tapi kalau G-G-A Berarti Apa itu? Dua gambar Satu angka Nah itu Dua gambar Satu angka Jadi kamu cari Ada berapa Dan apa aja Kamu cantumkan disini Oke Kemudian Ada berapa Pasti disini Kalau memang ada tiga Tulis tiga Disini Ya kan Per berapa Aku tanya Per berapa coba Tiga matah Tiga matah Titik samanya ada berapa Tiga Titik sampe Tiga matah Uang 8 Jadi disini Harus per 8 Oke Dicoba ya Disi ya Silahkan disi Ditunggu Kalau misalkan Bingung Membuka Yang LKPD Sebelumnya Kamu tulis Jadi buku Kayak tadi Jadi Bisa dicantumkan Disini inconfikir Him nen しました Uang Video Skip Sin Si Assueli Sol Ep könnten Sus Ter oleh Nah As ächen Si Ter Sam selamat menikmati 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 Hai sama dengan gitu ada berapa tadi tidak pernah tiga per 6-6 belum 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 itu enggak boleh kayak gini peluang itu enggak boleh 3 per 6 harus paling sederhana masing-masing dibagi tiga-tiga satu-satu berdua-dua satu per2 jadi sama dengan satu per2 gitu siap ya untuk soal-soalnya seperti itu nanti di Google classroom Hai ada pertanyaan Hai aku dikein aja atau gimana Hai bu aku mencoba didi soal live worksheetnya yang titik semak dua angka satu gambar itu contohnya apa aja bu Oh satu gambar kita lihat ini aja ya Hai yang kedua kalau masalah ada Hai yang kedua teman ini ya kan tadi ini aaa ya kita ulang aja Aaa kan ini memang kalau menjawab itu harus di ini dulu harus ditulis dulu ininya di buku di apa juga perjalanan yang menjadi kita per pagi kw ya teman- 씨가 Hai kemudian apa AGA Hai aja Hai Hai terus ini Xiaomi dia Tch Oh ini Hai Jadi urutannya, tadi harusnya AAG, kemudian AGA, satu lagi ini, GAA, gitu urutannya. Jadi yang pertama, AAG, kedua AGA, kan dua angka, satu gambarnya, yang ketiga ini GAA. Coba aja. Apa itu? Coba apa, apa enggak? Barusan apa? AAG. AAG. A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, A. Kita lihat ya, benar apa enggak? Benar tuh hijau semua. Gitu? Gimana, Nazibah? Sudah ngerti? Sudah-sudah, paham, makasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Bu, yang titik sampel tiga mata uang, masih belum ngerti. Yang mananya? Yang sampelnya apa gimana? Ya, yang titik sampel tiga mata uang itu. Oh, ya. Yang disini ya, ini titik sampel tiga mata uang, ini titik sampel, tiga mata uang. Yang barusan kita isi? A, 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 A. Nah, ini. Terus yang pertanyaannya apa? Iya, yang kayak gini. Ini titik.